. Ruben Onsu kemalingan hingga harus menutup usaha toko kue dan kedai mie ayamnya. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ruben Onsu melalui Instagram pribadinya. Awalnya Ruben Onsu memberi informasi di Instagram story-nya, Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022. Dalam postingan itu, Ruben Onsu meminta maaf kepada para pelanggan usahanya. Suami Sarwenda itu meminta para pelanggan untuk memaklumi adanya hambatan kegiatan penjualan toko kue dan mie ayam. Dibeberkan Ruben Onsu kalau ada kemalingan yang membawa uang cash dan barang-barang elektronik. Melalui feed Instagramnya, Ruben Onsu, Ia membagikan beberapa cuplikan rekaman CCTV maling yang mengambil uang cash, laptop dan iPad. Dalam video itu terlihat seorang pria bersepeda motor memasuki kantor atau toko Ruben Onsu. Maling, tersebut masuk ke dalam ruangan dan tanpa ragu membawa uang cash beserta kotaknya dan alat elektronik. Ruben Onsu juga menunjukkan wajah pria yang maling uang cash hingga laptopnya. Tampak pria tersebut mengenakan masker sehingga hanya menampakkan matanya saja. Dalam keterangannya, Ruben Onsu mengaku akan mengejar maling yang membawa uang cash, laptop dan iPad-nya. Di acara Brownies Trans TV, Ruben Onsu juga membahas kemalingan yang dialaminya. Dijelaskan Ruben Onsu bahwa duit yang dibawa rampok adalah uang operasional harian tokonya. Dijelaskan Ruben Onsu